Sepasang pengantin di Irak yang pesta pernikahannya diwarnai insiden kebakaran, Revan dan Hanit bercerita bahwa keduanya tidak bisa lagi tinggal di lingkungan mereka. Insiden itu terjadi di aula pernikahan di Karakosh, Provinsi Nineveh, Irak Utara, pada selasa 26 September 2023, pukul 22.45 waktu setempat. Keduanya memang selamat dari kobaran api. Namun, keduanya tetap merasakan duka yang mendalam pada hati mereka yang hancur atas 115 orang yang nyawanya hilang atas insiden itu. Dari 115 korban jiwa, 15 korban diantaranya merupakan anggota keluarga Revan. Tak hanya anggota keluarganya, istrinya juga turut kehilangan 10 anggota keluarganya yang terdiri dari ibu dan saudara laki-lakinya. Sementara ayah dari Hanin, kini masih berjuang menghadapi kondisi kritisnya. Selain korban jiwa, sebanyak 150 orang lainnya mengalami luka-luka akibat insiden itu. Adapun pada laporan awal pesta pernikahan yang dihadiri 900 tamu itu, awal mula terjadi kebakaran hebat itu terlihat saat pasangan tersebut menari bersama dan kembang api menyala. Tak lama setelahnya terjadi pemadaman listrik, dan ketika listrik kembali menyala, Revan melihat api berada di langit-langit bangunan itu. Saat itulah, orang-orang mulai berteriak dan melarikan diri. Kemudian Revan menolong istrinya karena sedang mengenakan gaun pengantin dan tak bisa berjalan. Saat itu Revan hanya melihat ada satu alat pemadam kebakaran yang tak berfungsi di dalam aula. Bahan bangunan yang dijadikan aula pernikahan itu ternyata sangat mudah terbakar, sehingga dalam waktu sekejap bangunan itu terbakar dan runtuh. Terima kasih telah menonton!